Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal ngebahas tentang 10 ilmu sihir kuno yang masih dipercaya sampai sekarang. Serem juga ya kalau dipikir-pikir. Bayangin aja, ilmu-ilmu kayak gini udah ada dari zaman dulu banget, zamannya nenek moyang kita dulu. Tapi kok masih ada aja yang percaya dan bahkan pakai sampai sekarang? Daripada penasaran, mending langsung aja kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, gue mau ngingetin nih, video ini dibuat cuma buat hiburan dan pengetahuan aja ya. Jangan dianggap serius banget. Kalau kalian punya pengalaman mistis atau cerita seram tentang ilmu sihir ini, boleh banget cerita di kolom komentar. Siapa tau, cerita kalian bisa jadi inspirasi video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya. Oke, ilmu sihir pertama yang akan kita bahas adalah ilmu pelet. Kalian pasti udah sering dengar dong tentang ilmu yang satu ini. Ilmu pelet ini katanya bisa bikin orang yang kita taksir jadi klepek-klepek sama kita. Waduh, bisa bahaya nih kalau disalahgunakan. Katanya, ilmu pelet ini biasanya pakai media foto, rambut, atau bahkan baju si target. Terus, si dukun bakal ngerjain ritual-ritual tertentu, ngebaca mantra, bakar dupa, pokoknya kayak di film-film horror gitu deh. Nah, yang bikin serem, katanya si efeknya bisa langsung berasa dalam waktu singkat. Si target mendadak jadi kepikiran terus, kangen berat, sampai akhirnya nembak duluan. Tapi, beneran gak si ilmu pelet ini manjur? Hmm, kalau dari cerita-cerita yang beredar sih, banyak yang bilang berhasil. Tapi ya, kita gak tau juga kan kebenarannya. Bisa aja itu cuma kebetulan, atau sugesti doang. Daripada ngarepin ilmu pelet, mending kita berusaha sendiri deh buat dapetin hati si dia. Setuju gak? Yuk, mending kita fokus ningkatin kualitas diri, perbaiki penampilan, dan tunjukin kalau kita ini memang pantas buat diperjuangkan. Lanjut ke ilmu sihir berikutnya yang gak kalah serem, yaitu santet. Beda sama ilmu pelet yang tujuannya buat bikin jatuh cinta, santet ini justru lebih ke arah negatif, yaitu buat nyakitin orang lain dari jarak jauh. Serem banget kan? Mungkin kalian pernah dengar cerita tentang orang yang tiba-tiba sakit-sakitan tanpa sebab, atau bahkan meninggal secara misterius. Nah, bisa jadi itu karena santet. Katanya, santet ini bisa dikirim melalui berbagai media. Mulai dari paku, jarum, sampai benda-benda mistis lainnya. Cara kerjanya juga beragam. Ada yang langsung nyerang fisik si korban. Ada juga yang nyerang mental dan pikirannya. Pokoknya serem deh. Tapi, sama kayak ilmu pelet, santet ini juga masih jadi perdebatan. Banyak yang percaya, tapi gak sedikit juga yang menganggapnya cuma mitos belaka. Ya, kita kembalikan lagi ke diri masing-masing. Mau percaya atau enggak? Nah, kalau telu ini mirip-mirip sama santet. Sama-sama ilmu hitam yang tujuannya buat nyakitin orang lain. Bedanya kalau santet biasanya efeknya lebih cepat dan langsung terasa. Sedangkan telu ini efeknya lebih lambat, tapi lebih lama. Telu ini biasanya dikirim lewat media makanan, minuman, atau benda-benda yang sering dipakai sama si korban. Nah, kalau si korban gak sengaja makan, minum, atau nyentuh benda yang udah kena teluh, Wah, bisa berabaih urusannya. Efeknya bisa macem-macem. Mulai dari sakit-sakitan yang gak sembuh-sembuh, bisnis bangkrut, rumah tangga berantakan, sampai keluarga yang selalu kena masalah. Pokoknya bikin hidup si korban jadi sengsara deh. Tapi tenang aja, katanya sih teluh ini bisa dinetralisir kok sama orang pintar atau ustad. Jadi, kalau kalian ngerasa ada yang aneh sama diri kalian atau keluarga, coba deh konsultasi ke orang yang lebih ahli. Guna-guna ini juga gak kalah serem sama santet dan teluh. Soalnya, ilmu sihir yang satu ini bisa ngendaliin pikiran dan perasaan orang lain. Bayangin aja, kalau tiba-tiba kita jadi nurut banget sama orang lain, padahal biasanya kita orangnya susah diatur. Nah, bisa jadi kita kena guna-guna. Katanya sih, guna-guna ini biasanya dipakai buat macem-macem tujuan, mulai dari bikin orang lain jatuh cinta, nurut sama perintah kita, sampai ngehancurin hubungan orang lain. Cara kerjanya juga beragam. Ada yang pakai media foto, boneka, atau bahkan rambut si target. Terus, si dukun bakal ngerjain ritual-ritual tertentu, ngebaca mantra, sampai ngirim jin buat ngerasukin si target. Serem banget kan? Makanya, kita harus hati-hati sama orang lain, terutama sama orang yang baru kita kenal. Jangan gampang percaya sama orang lain, dan jangan sembarangan nerima makanan atau minuman dari orang yang belum kita kenal baik. Oke, sekarang kita beralih ke ilmu sihir yang lebih fokus ke penampilan, yaitu susuk. Pasti udah nggak asing lagi dong sama istilah yang satu ini. Susuk ini biasanya dipakai sama orang-orang yang pengen tampil lebih cantik, awet muda, atau punya daya tarik yang kuat. Caranya, si dukun bakal masukin benda-benda tertentu ke dalam tubuh si klien. Bisa lewat jarum, sayatan kecil, atau bahkan ditelan. Nah, benda-benda yang dimasukin ini macem-macem. Mulai dari emas, berlian, sampai benda-benda mistis lainnya. Katanya sih, efeknya bisa langsung terasa. Si klien mendadak jadi lebih cantik, kulitnya glowing, dan auranya terpancar. Tapi, dibalik itu semua, ternyata susuk ini punya risiko yang berbahaya juga loh. Mulai dari infeksi, penolakan dari tubuh, sampai gangguan gaib di kemudian hari. Jadi, sebelum memutuskan buat pakai susuk, mending dipikir-pikir lagi deh risikonya. Nah, kalau ajian jarang goyang ini termasuk salah satu ilmu pelet yang paling terkenal di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Katanya sih, ajian ini ampuh banget buat bikin orang yang kita taksir jadi tergila-gila sama kita. Cara kerjanya juga unik. Si dukun bakal ngerjain ritual-ritual tertentu sambil ngebayangin orang yang dituju. Nah, konon katanya, si target bakal ngerasain efeknya kayak digoyang-goyang gitu. Sampai akhirnya, luluh lantak sama si pengirim ajian. Tapi, sama kayak ilmu pelet lainnya, ajian jarang goyang ini juga masih jadi perdebatan. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya cuma mitos belaka. Tapi yang jelas, ajian ini udah melegenda banget di Indonesia, dan sering jadi inspirasi film horror atau sinetron. Masih seputar ilmu pelet, kali ini kita bahas ajian semar mesem. Sesuai namanya, ajian ini konon katanya bisa bikin orang yang kita suka jadi senyum-senyum sendiri kayak orang kesem-sem. Katanya sih, ajian ini lebih aman daripada ajian jarang goyang, karena efeknya nggak sekuat itu. Si target cuma bakal ngerasain kayak ada yang bikin dia nyaman dan bahagia aja kalau deket-deket kita. Tapi ya, tetep aja sih, kita nggak boleh sembarangan pakai ilmu pelet kayak gini. Lebih usaha sendiri, dan biarkan semuanya berjalan alami aja. Beralih ke ilmu kebal, kali ini kita bahas ajian rawa rontek. Katanya sih, ajian ini bisa bikin tak kebal senjata tajam, kayak nggak mempan dibacok atau ditusuk. Waduh, serem banget kan? Konon katanya ajian ini didapetin dari ritual-ritual khusus di tempat-tempat angker, kayak kuburan atau hutan keramat. Tapi, sama kayak ajian-ajian lainnya, ajian rawa rontek ini juga masih jadi misteri. Belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan kebenarannya. Lagian, kalau dipikir-pikir, ngapain juga ya kita harus punya ilmu kebal kayak gini. Mending kita fokus aja buat jadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau ajian Pancasona ini lebih gila lagi. Katanya sih, ajian ini bisa bikin kita hidup abadi alias nggak bisa mati. Wow, keren banget kan? Tapi, sama kayak ajian-ajian lainnya, ajian Pancasona ini juga masih jadi misteri. Banyak yang bilang kalau ajian ini cuma mitos belaka, tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau ajian ini beneran ada. Tapi terlepas dari itu semua, hidup dan mati kita ini udah diatur sama Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan minta hidup abadi. Karena itu udah touchpin. Terakhir, kita bahas ilmu pengasihan. Beda sama ilmu pelet yang tujujuannya buat bikin orang lain jatuh cinta. Ilmu pengasihan ini lebih ke arah membangun karisma dan pancaran aura positif. Sehingga orang lain bisa lebih nyaman dan sayang sama kita. Ilmu pengasihan ini bisa didapetin lewat berbagai cara. Mulai dari beribadah, bersedekah, sampai melakukan ritual-ritual tertentu. Tapi, yang paling penting, ilmu pengasihan ini harus didasari niat yang tulus, dan nggak boleh disalahgunakan. Nah, itu dia tadi 10 ilmu sihir kuno yang masih dipercaya sampai sekarang. Serem-serem ya? Tapi inget, video ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengetahuan semata. Jangan dianggap serius banget ya. Kalian sendiri percaya nggak sih sama ilmu-ilmu sihir kayak gini? Atau mungkin kalian punya pengalaman mistis yang berhubungan sama ilmu sihir? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.